Hai 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 teman-teman semua sekarang saya sedang berada di Tanjung Barat dan inilah dongeng dari anak-anak yang dekat sungai Ciliwung bercerita betapa Ciliwung itu penting untuk manusia. Silahkan dengarkan ceritanya. Pada suatu hari ada seekor badak yang sedang lapar dan mencari makanan badaknya berjalan karena dia gemuk jadi belajarnya pelan-pelan eh badak lu makannya apa Oh daunan kirain lu makan plastik Oh enggak ya Waktu sedang nyari makan si monyetnya keluar juga monyetnya keluar adep-adepan tuh sama si badak Emang di hutan ada pisang ada asal lain pisang apalagi coba sebutin jeruk eh buset kayak di mal aja Waktu lagi ngobrol kayak gitu teman-teman si penjahat masuk mendekati mereka Hai Kocol sama Ucul ya Ucul ini Ucul ini Ucul Siap Ucul Ucul Tau mak nama gua tau siapa Siapa namanya Ucul Loh belan malu itu Ucul 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 Setelah mereka pergi Akhirnya Kita babakin pohon-pohon disini ya Tapi kita kurang satu orang nih Kita cari dulu yuk Ayo, ayo Kita cari dulu Waktu mereka pergi Ada dua anak kecil Yang jalan-jalan di pinggiri Siliwum Dia ngomong Mereka pengen mencari Buah-buahan Lobi-lobi Cucu, cucu, cucu Kalian sudah nemu Buah lobi-lobinya Ayo Ayo kita pulang aja Udah sore ini Mau Kenapa kamu gak mau Mau Ayo pulang Ya udah kamu pulang dulu aja ya Nenek takut Ada penjahat Di mana Waktu nenek sama cucunya pulang Si Ocol sama Ucol Datang menghampiri Ocol Ayo 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 Akhirnya Orang-orang jahat ini Berhasil Mengajak anak kecil itu Untuk merusak Siliwum Tapi binatang-binatangnya Sama anak perempuannya Gak terima Mereka ratat di dalam Keluarlah harimau Keluarlah monyet Badak dan anak perempuan Mereka Sepakat Untuk mengusir Penjahat sama anak bandel Supaya gak merusak Hutan yang dekat Ciliwum lagi Ayo rapatnya Ngomongnya gimana Halo Nama si Anak-anak Karimau Bada Monyet Ada apa Kalian kumpul disini Takutlah diusir Dengan orang-orang jahat Kamu diusir Karimau Kamu kan bisa Dibuti patat orang Kenapa Kamu takut Kamu takut juga Juga Nah Kita itu Ternyata Harus menjaga Sini ibu Gak boleh dirusak orang Sekarang Nenek Minta Kalian Mengejar orang-orang itu Supaya mereka kaput Dan pendih Gak muncak lagi Ayo 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 Nah Waktu mereka mencari Penjahatnya sama anak bandelnya Lagi Nebangin pohon disini Woy Ujul Kamu udah nebangin berapa pohon Dua-dua Antang Kamu udah nebangin berapa pohon Nebangin Wih Nah pohon burang banyak Kita nebangin lagi yuk Ayo Tak 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 Tiba-tiba Mereka diserbu Sama binatang-binatang baik Dan anak kecil yang baik Ayo Mumpung polisi yang gak ada Kita nebangin lagi Tok 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 Teman-teman Teman-teman Ayo Ayo Hei Hei Sekarang Masalahnya apa tuh Sampah plastik Terus apa lagi Botol Botol Apa lagi Sampah yang lain Beton-beton Beton juga Terus hutan-hutan di atas ya Kita pita hutan-hutan di atas Di Bogor Di daerah mana itu Dijaga Biar Tidak hancur Siap Sekali pesan terakhir Satu dua tiga Selamatkan Celewong kita Dongenya selesai Terima kasih